Kita sudah lebih lega karena Bepong sudah mengeluarkan izin emergency use authorization kemarin oleh Ibu Penny Lukito bahwa memang standar dari WHO adalah 50% di mana memang standar yang telah diberikan 63,5% artinya sudah di atas standar dari WHO. Kalau kebetulan saya juga banyak teman di China. Sebetulnya Sinovac ini isi layak, apa nih, sudah barang rongsokkan lah di sana itu. China sendiri, orang Cina sudah jarang pakai yang Sinovac sebetulnya. Makanya kenapa merah putih tidak kita seriuskan lagi. Sehingga jadi lebih, yaudah ambil aja lah Sinovac gitu kan istilahnya. Mudah-mudahan 1,3 juta yang memang akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan besok benar-benar bisa dalam 2 minggu ke depan. Karena memang kita tahu 7 Januari kemarin adalah akhir dari distribusi ke 34 provinsi, ini mudah-mudahan akan benar-benar membuat semangat semua tenaga kesehatan kita. Nggak mau lagi kehilangan lebih dari 530 tenaga kesehatan. Vaksinasi dan protokol kesehatan harus tetap kita taruh di atas kepala kita bahwa itu akan menjadi benteng Indonesia. Lumpuh layu yang tadinya vaksinnya untuk anti lumpuh layu malah lumpuh layu. Ya kan, yang kaki gajah. Jadi mati 12 di sindang layak sana, Jawa Barat. Nah saya itu mati agar tidak mau terjadi itu. Saya sampai ditegur partai saya, nggak tahu yang laporan siapa. Tapi buat saya konsekensi logis. Buat saya kan ini keamanan untuk rakyat, saya juga wakil rakyat. Rumah sakit siap, tapi nanti yang di ujung-ujung sana, orang kena covid aja susah cari rumah sakit. Gitu loh. Nah juga bisa saja itu juga bukan si Novak yang dikasihkan. Kita nggak tahu semuanya. Jangan ada dusta di antara kita. Maksudnya, ini kalau itu APBN dibuat bisnis ya, lucu aja. Karena belum-belum udah disiarkan lima macan. Itu yang bikin orang bingung. Mau milih yang mana. Apakah juga nanti saya ledekin tuh di WA fraksi saya, PDI Perjuangan. Nyinyir semua. Saya siap divaksin, saya siap. Karena nyindir saya kan, saya nggak mau divaksin. Semua. Ya saya bilang, pasti milih yang 2 juta toh. Ya, anggota DPR yang mahal. Tadi bilang Andinda Anwar. Pasti kalau yang mahal, yang safety, yang murah, pasti untuk rakyat miskin. Kebiasanya begitu. Tapi kemarin, yang murah malah yang aman. Nah, jadi, itu yang ditekan tadi teman-teman yang B2B, B2G. Nah, itu. Jadi, itu aja pimpinan. Kalau emang belum jelas-jelas, sambung lagi besok tiga hari. Terima kasih.